Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali teman-teman di channel saya Dodi Wijaya Jadi pada malam hari ini, ini spesial sekali ya, ini podcast online antara negara Ini teman saya, sebenarnya saya udah pengen podcast sama beliau karena ada lain hal, jadi tertunda Dan pada malam hari ini, akhirnya saya bisa podcast sama beliau, yaitu konten creator dari Malaysia Yang membuat konten tentang reaksiin video-video yang ada di Indonesia Kita sambut aja Mas Adipasa Eren Luar biasa Luar biasa, luar biasa Selamat datang Mas Adi Terima kasih Mas Dodi, terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi ini Terima kasih karena menjemput saya dalam podcast Mas Dodi Iya sama-sama, sama-sama Mas Jadi saya terima kasih banyak atas kesediaan waktu Mas Adi untuk mengikuti podcast saya malam hari ini Insya Allah Terima kasih Mas Jadi tema saya malam hari ini kita bincang-bincang seputar Malaysia culturenya itu gimana Itu yang pertama Iya, iya, iya Jadi Mas Adi saya punya pertanyaan yang cukup banyak sebenarnya nih Saya takut sekali kalau ditanya-tanya nih banyak, betul Jadi ini banyak sekali yang pesen ke saya Mas Dodi nanti kalau misalnya ada podcast lagi sama konten creator yang ada di Malaysia Tolong sampaikan ini Jadi saya bacakan ya Oke, oke Jadi pertanyaan dari netizen Indonesia Kenapa konten creator Malaysia itu sering membuat konten reaksi in negara Indonesia Kan banyak sekali negara-negara di luar sana Kenapa mesti Indonesia? Sebutkan alasannya Coba dijelaskan Mas Adi Oke, sebelum saya lanjutkan Terima kasih kepada Mas Dodi atas persoalan tadi Itu dari netizen Indonesia ya? Iya, benar Oke Sejujurnya apabila saya membuat konten reaksi in negara ini Sebenarnya saya ini bermula dari konten upload video ini suka-suka dalam YouTube sebenarnya Oke, saya cerita dari saya bagaimana saya bermula lah Mas ya Iya, aman Waktu kita panjang Waktu kita panjang Kita santai-santai kan? Iya, santai-santai Oke, saya bermula nih sebenarnya suka-suka buat upload di video Sebenarnya saya bermula dari vlog Tapi bila saya, bila kita berlakunya pandemik Jadi kita ada satu perita berkurung lah Kalau di Malaysia ini kita panggil sebagai perintah berkurung Di mana kita tidak dapat jalan sana, jalan sini Jadi bila saya buat satu video Saatnya bila kita di rumah ini macam tidak boleh kemana-mana Kita berkurung dalam rumah, tidak boleh buat apa-apa Kan ya Mas Dodi? Jadi bila saya, jadi di sana satu Saya ingin mencari satu video Di mana video itu mungkin sesuai dengan saya ataupun enggak Jadi saya bermula dengan reaksi lah Jadi bila saya buat reaksi ini Mas Saya sebenarnya bila saya buat reaksi ini Saya tidak sangka juga Bila saya buat reaksi tentang Indonesia ini Sebenarnya banyak sambutan Mas Iya, banyak sambutan Saya sangat terhutang budi sebenarnya dengan orang Indonesia ini Mas Alhamdulillah Saya sangat-sangat terhutang budi kepada saudara-saudara di Indonesia Sebab mereka juga sebenarnya banyak memberikan saranan, rekomendasi Dan juga pelbagai cerita-cerita tentang di Indonesia untuk saya buat reaksi sebenarnya Jadi saat bila saya buat reaksi, sebab kita ini kan antara negara Malaysia dan juga Indonesia ini Kita ini banyak orang bilang adalah bersaudara, jiran tetangga Saudara kembar Iya, saudara kembar, betul Jadi bila kita ini saudara kembar, jadi kita ini banyak pelbagai orang bilang bersamaan sebenarnya Ya, macam kita sekarang Bila kita bercakap ini saling mengerti Mengerti Padahal ada perbedaan bahasa ya Ya, walaupun ada perbedaan bahasa, tapi saling mengerti Macam Mas Dodi bila bercakap, saya pun Saya faham sebenarnya Bila saya bercakap ini, Mas Dodi pun faham Jadi bila saya buat reaksi tentang Indonesia ini Sebenarnya banyak perkara-perkara yang Sebab Saya kan belum pernah ke Indonesia Belum pernah? Belum pernah ke Indonesia Belum pernah ke Indonesia Tapi memang pengen untuk ke Indonesia sebenarnya Memang Disegerakan Disegerakan ya Pasti, pasti, mesti disegerakan insya Allah Insya Allah Jadi saya lanjutkan, kenapa saya buat reaksi Indonesia adalah Karena saya ingin belajar, memahami Sebab Kita ini adalah saudara yang saling banyak Terkait banyak perkara-perkara hal Sebenarnya Jadi bila banyak berkait dengan perkara-perkara hal yang sama Jadi saya ingin mendekati Walaupun tidak pernah Berjumpa Macam Mas Dodi ini sekarang Berjumpa Tapi bila saya tengok di ruangan kolom komentar Banyak netizen-netizen Sebenarnya Saya sangat salut Apabila mereka mengatakan Teruskan membuat kontraksi Untuk memahami budaya kami Jadi itu yang sebenarnya saya salut Dan saya terhutang budi Kepada saudara-saudara saya di Indonesia Sebenarnya Ya, Alhamdulillah Jadi Sebab itulah saya Sebab itulah saya Pada sampailah saat pada hari ini Saya teruskan membuat kontraksi Bukanlah sekadar untuk kita Saja-saja Tapi sebenarnya banyak hal Boleh kita pelajari Kepada saudara kita di Indonesia Itu sebab kita ini Adalah jiran tetangga Sebenarnya paling rapat sebenarnya Haa Begitu Dan Saya ini macam sudah Kita pergi Maksudnya saya mau cerita ini Saya sebenarnya Ada juga Di kalangan Di tempat saya ini Adalah Saudara-saudara Indonesia Yang Berkeluarga dengan kami Oh menikah 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 Ya, menikah dengan keluarga kami Haa Saya Saya anggapi sebagai Saya punya paman lah Oh gitu Sebab Saya punya Apa ini Tante Tante tuh Macik lah Kalau di Malaysia kan Ya, macik Haa, macik Tante Berkahwin dengan orang Indonesia Di Sumatera Barat Di Padang Di Padang ya Haa Mungkin begitu Ya, Sumatera Barat Padang Haa, di Padang Jadi Dan kami nih Rumah kami nih Berjiran saja Berdekatan 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 dengan rumah saya Tempat saya tinggal mas Jadi sebab itulah Bila saya Cerita tentang reaksion nih Saya punya paman tuh Wah Buat reaksion tentang Indonesia Kampung saya Negara saya Jadi Ngerasa Bahagia sendiri ya Ya Jadi bila saya melihat Tukat Saya kaget lah Sebab Wah Begini sekali ya Paman dia macam Teruja Teruja Senang-senang Senang sekali Wah reaksion tentang Kampung saya Negara saya Sampai begitu sekali Jadi saya pun Wah Ya, ya Ya, ya Macam itulah Jadi Sebab itulah saya teruskan reaksion saya Sampailah saat Hari ini Jadi teman-teman netizen Indonesia Dimanapun kalian berada Jadi udah terjawab pertanyaan kalian Oleh Mas Adipasya Itu alasan yang beliau mengarahkan tadi Nah Mas itu Sudah berapa lama Mas Buat konten reaksi Konten-konten yang ada di Indonesia Oke Saatnya saya bermula membuat konten reaksi ini Pada tahun 2020 Yaitu pada bulan November Saya tidak silap lah Mas Ya Soalnya sudah dua tahun lah Hampir dua tahun lah Saya bermula pada bulan 11 Saya sebenarnya bermula daripada Membuat reaksi tentang musik Mas Musik Reaksi tentang Musik 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 yang ada di Indonesia Ya, musik yang ada di Indonesia Oke, oke Macam itulah Jadi Bila sebut tentang musik ini Jadi saya banyak pelbagai respon lah Respon Dan juga Maklum balas Dari netizen-netizen Indonesia Mereka berikan saya saranan Dan juga beberapa video Untuk saya Membuat pendapat Opini Tentang musik lah Jadi saya teruskan lah Macam itu Saatnya bermula Pertama kali begitulah Saya bermula dengan musik Awal-awal mulanya ya Awal-awal mulalah Baru saya pergi ke Konten-konten Kategori-kategori yang Cerita mengenai tentang budaya Sejarah Indonesia Dan juga beberapa Hal lain lah Yang berkaitan tentang Indonesia Ada nggak Konten Mas Adi Fasya ini Selain negara Indonesia Kalau dalam channel saya Adi Fasya era ini Memang banyak kepada Reaksi tentang Indonesia lah Tapi Sebenarnya Mas Saya ada juga channel saya yang kedua Mas Berarti channelnya kedua ada Ada Mas Saya baru tahu nih Apa nama channelnya Nama channel saya adalah Eran Vlog Eran Vlog itu membahas apa? Oke saya membahas tentang kehidupan saya Wih Dia Li Vlog ya Dia Li Vlog ya Eran Vlog Eran Vlog I-R-I-N-V-L-O-G Wah nanti kita deskripsiin di bawah ya Taruh Boleh-boleh Terima kasih Artinya ada dua channel Channel yang pertama ini Yang untuk reaksi Ya kan Yang kedua Untuk dia Li Vlog itu ya Betul Mas Mas Betul Nah ini pertanyaan selanjutnya nih Ini makin Makin panas nih Makin panas nih Makin panas Saya makin Saya makin berdebar Mas Nggak ini santai aja nih Jadi Ya santai-santai Saya mau Apa ya Mendengar langsung Jawaban dari Content Creator yang ada di Malaysia Saya mau nanya Ini saya pribadi nih Menanyakan Bagaimana Pandangan masyarakat Di sana Terhadap Profesi sebagai Youtuber Saya mau membedakan Antara Profesi Youtuber di Indonesia Dan di Malaysia Jadi warga Malaysia itu Menganggap Youtuber Ini suatu Profesi kah Atau apa Oh profession Nama saya Profesi Profesi itu Suatu kerjaan Atau suatu kerjaan Oh kerja ya Apa Apa yang dilihat Orang itu Sebagai Youtuber Itu apa Oh oke 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 Paham-paham nggak Jadi kalau Tanggapan Pahaman saya itu Tentang kerjaya Sebagai seorang Youtuber lah Bukan Bukan Maksud saya Begini Masyarakat Malaysia Oke Menganggap Youtuber itu Sebagai apa Sebagai seorang Pekerja kah Atau memang Apa namanya Hanya iseng-iseng Aja Atau sebuah Entertainment Atau bagaimana Yang dirasakan Oleh Warga Malaysia itu Apa Oh bagi saya Sebagai Youtuber Di Malaysia Dia Kadang-kadang Sebagai seorang Youtuber ini Ada yang memilih Sebagai Pekerjaan Oh ada juga Yang sebagai Youtuber ini Sebagai kerjaan Oke Ada Ada Sebagai pekerjaan Ada Sebagai satu Mengisi Lapang Oh Mengisi Waktu yang kosong Mengisi waktu Contohnya Contohnya Mas Contohnya Mas Saya 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 Macam saya Saya anggap Youtuber ini Sebagai Salah satu Untuk saya Mengisi lapang Mas Sebab saya ada juga Pekerjaan saya sendiri Mas Yang tetap Oke Oke Macam saya Saya akan Saya Saya bekerja Dari jam Lapan Lapan sore Eh Lapan sore Lapan pagi Lapan pagi Sorry Minta maaf Lapan pagi Sehinggalah Jam Lima Petang Mas Sore Kalau Kalau disana Sore kan mas Lima petang Saatnya malam Saya adalah Seorang Konten Youtuber Youtuber Dalam melaksanakan Tanggung jawab saya Sebagai Youtuber Pada masa lapang Yaitu pada Waktu malam Oke Akhirnya Jadi Ya Betul Akhirnya terjawab Semua pertanyaan Saya Yang Yang saya Apa namanya Yang saya Penasaran Nah gitu Jadi Mas Mas Adipasya Kenapa Enggak Enggak Full time Full time Dalam membuat Sebuah konten Saya Sebenarnya mas Bukan saya Sebab Saya ini Seorang pekerja mas Pekerja Pekerja tetap Jadi Bagi saya Untuk membuat Konten Youtube ini Bagi saya Sekadar Untuk Sebagai Saya punya Masa lapang lah Mengisi Masa lapang Waktu Soalnya Saya ini Sudah lama Bekerja mas Oh gitu Saya sudah lama Bekerja Jadi Bila saya sudah lama Bekerja Tentang Youtube Ini sebenarnya Saya baru 2 tahun Mas 2 tahun ya Jadi bila 2 tahun Dibandingkan dengan Kerja saya yang sudah lama Agak lama Jadi Untuk Youtube ini Adalah Salah satu Saluran saya yang kedua Maksudnya Aktivitas saya Aktivitas saya Adalah Kepada Youtube ini Adalah Yang kedua Pekerjaan saya Adalah yang pertama Macam itu mas Jadi Untuk membuat Full time itu Bagi saya Belum saya Rasa Terfikir untuk Membuat full time Tetapi Tanggung jawab saya Sebagai konten Youtube ini Apabila saya Selepas saya Bekerja Habis di kantor Oke Siap Siap Jadi masih Sanggup dengan Pertanyaan-pertanyaan Netizen Indonesia Kira-kira Insya Allah Saya coba Jawab Mana-mana yang Sepatutnya Kalau saya salah Mas betulkan ya Jadi Ini Ini pertanyaan Lebih ke Personal Pribadi Ini boleh Boleh dijawab Dan boleh Juga tidak Dijawab Artinya Silahkan mas Pilih sendiri Ya kan Jadi pertanyaan Dari netizen juga Ini titipan Ini titipan juga Ya 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 Saya coba Saya coba mas Ya mudah-mudahan Dijawab ya Ini banyak sekali Yang penasaran Banyak sekali penasaran Wah banyak sekali mas ya Jadi dibilangnya Seperti ini Mas Dodi Tolong sampaikan Kepada Mas Adi Atau Content Creator Yang ada di Malaysia Yang membuat content Reaksi Indonesia Nah Orang ini Menanyakan Kira-kira Pendapatan Aksan Membuat content Reaksi itu Berapa Seperti itu Jadi ini Bentar Sebelum dijawab Saya mau Kasih Masukan dulu ya Netizen Indonesia Itu rata-rata Banyak yang Kepo mas Oh Banyak apa mas Kepo Apa itu Kepo Kepo itu Apa mas Kepo itu Penasarannya Tingkat tinggi Oh penasaran Oke 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 Penasarannya Levelnya udah tinggi Itu namanya Kepo Iya iya Saya mengerti Mas Saya mengerti Jadi Mau dijawab Boleh Enggak Dijawab Juga Boleh Soalnya Tentang Aksan Itu Bagi saya Sebenarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Syukur Rezeki yang diberikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Bagi saya Kayaknya Jawabnya takut-takut Ini Bukan Soalnya Soalnya Untuk saya menyampaikan Itu mas Sebab Kalau saya cakap nanti Orang bilang Nanti Sombong Sombong Ego Enggak Enggak Ini kan Kita Kita Bertanya Mas Adi Menjawab Kalau misalnya Kita gak bertanya Mas Adi bilang Itu jatuhnya Sombong Iya betul-betul Jadi Insya Allah Saya coba Sampaikan Kalau untuk Edson ini Alhamdulillah Setakat ini Dalam Keadaan yang Mencukupi Untuk Saraan hiduplah Maksud saya Begitu Tidaklah juga Macam Orang bilang Orang selalu seringkali tengok Wah buat youtuber Viewsnya macam ni Tinggilah pendapatan dia kan mas Iya Tapi Tapi hakikannya Bila kita main youtube ni Sebenarnya Banyak lagi Perkara-perkara halangan Contohnya macam mana mas Contohnya macam copyright Kena juga Pastinya kalau Kena ada Kena juga mas Contohnya kalau copyright Jadi bila copyright Monetize nya itu Memang Susah lah dapat Tidak dapat Hasilkan uang Tapi soalnya Bila sudah dapat Kalau ada video-video yang Tidak ada copyright Insyaallah Memang Adsense nya itu berjalan Jadi Sekadar Sekadar jawaban saya adalah Alhamdulillah Setakat ini Rezeki itu Memang Lebih dan kurang Untuk Untuk diri saya Tapi mas Tapi mas Tapi mas Tapi mas Saya Saya Sebenarnya Sangat-sangat Terhutang Budi Kepada Saudara saya di Indonesia Sebenarnya Saya sangat Salute Sebab Karena mereka Yang sering kali Lihat Channel saya Yang sering Lihat saya punya Pendapat Opini saya itu Jadi Perkara itu Dia membuatkan Video saya itu Selalu di view Selalu ditonton Kadang-kadang Ada perkara-perkara Yang baik Komen-komen Komentar yang baik Kadang-kadang Kadang-kadang Ada juga yang Ya kurang-kurang Kurangnya baik mas Tapi walau bagaimanapun Saya Saya ucapkan jutaan terima kasih Sebab views Sesentiasa saya menonton Seringkali menonton video saya Jadi Alhamdulillah Bila begitu Saya punya Dari segi penghasilannya itu Cukup Lebih dan kurang Untuk diri saya Dan keluarga saya Insya Allah Tapi walau bagaimana Ya begitu Sebab saya pun Kalau Contoh lah mas Kalaupun saya tidak buat Contoh Sebab ini mengisi Masa lapang saya Kalau saya tidak buat Saya masih lagi Alhamdulillah Ada lagi pekerjaan saya Tetap-tetap Yang boleh Menyarak Keluarga saya Kalau saya tidak Secara tidak langsung Sebab kan Saya men-youtube kan Hanya saatnya malam Hanya mengisi lapang Sahaja mas Itulah jawaban saya Iya Jadi teman-teman Netizen di Indonesia Dimanapun kalian berada Sudah saya sampaikan Pertanyaan kalian Yang sudah Kipu parah Jadi jawab Sama mas Adi Jadi kata Kata Mas Adi Dia terhutang Budi Kepada kita Warga Indonesia Saatnya kita tagih Nanti Segera Harus ke Indonesia Melihat secara langsung Budaya yang ada Insya Allah Jadi Selama ini kan Mas Adi Melihat kita Yang ada di Indonesia itu Dalam bentuk Video Tidak terjun Secara langsung Jadi Mudah-mudahan Secepatnya Mas Adi Bisa ke Indonesia Biar kita ajak Langsung Terjun Melihat budaya-budaya Yang ada di Indonesia Yeay Alhamdulillah Mudah-mudahan Disegerakan Niatnya Dan Insya Allah Saya bisa bantu Kemanapun Mas Adi Pengen Yang pasti seputaran Sumatera Utara ya Bisa mas Bisa mas Bisa alhamdulillah Alhamdulillah Pokoknya saya Jadi super pribadi Mas Adi lah Kemana pun Oh Mas Alhamdulillah mas Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Aduh Insya Allah Insya Allah Jadi misalnya Mas Mas Dodi Saya mau ke Medan nih Jadi Mas Mas Dodi Berada di Medan Saya di Medan Mas Wah Jadi Kalau mas Adi Mau ke Medan Hubungin saya Mau kemana pun Mas Adi Berlibur Saya antar Wah Benar mas Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Insya Allah Insya Allah Insya Allah Saya pun mas Dodi Memang Niat saya Memang pengen Untuk segera ke Indonesia Amin Amin Mudah-mudahan Allah Amin 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 Jadi Alhamdulillah Doakan saja Sebab saya pun Bukan saya seorang saja mas Bukan saya seorang saja Sebab Saya pun ingin Berniat Untuk membawa Saya punya family Ya Teman-teman saya Untuk datang ke Indonesia Insya Allah Insya Allah Insya Allah Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Kenapa saya Pengen mas Adi Itu datang ke Indonesia Yang pertama Supaya Pandangan mas Adi Terhadap warga Indonesia Itu Real 100% mutlak Udah tau Karena selama ini Melihatnya Hanya bentuk video Lihat dari Kita Dan lain sebagainya Tapi ini mas Adi Terjun langsung Menyaksikan Melihat Mengamatin Dan merasakan Gimana Ramahnya Orang Indonesia Serunya orang Indonesia Itu Luar biasa Luar biasa Betul-betul Luar biasa Tempat-tempatnya Banyak yang indah Mas Adi Pokoknya Kalau liburan Seminggu disini Kurang puas lah Iya Benar mas Iya Pokoknya Indonesia itu Paling banyak Tempat wisatanya Paling banyak juga Orang-orangnya Orang-orangnya Ramah-ramah Bagus-bagus Kalau di media itu Tidak bisa jadi Satu Acuan Betul Jadi mas Harus terjun Langsung Ke Indonesia Jadi Saya pribadi juga undang Teman-teman yang Ada di Malaysia Yang content creator Disana mudah-mudahan Bisa datang Gitu Iya Alhamdulillah Jadi insyaallah Insyaallah kita akan Segera ke Indonesia Kita akan langsung Terjun ke Indonesia Melihat betapa Sebab saya Dengar Di Indonesia ini Indonesia itu Sangat-sangat Luas ya mas ya Luas Luas sekali Luas sekali ya mas Sebab Macam di tempat saya Saya tinggal di Sabah Di Sabah Sabah ini Dekat kepulauan Borneo 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 Berdekatan dengan Negeri Sarawak Negeri Sarawak Kenalkan mas Kairul kan Mas Kairul Onggon Iya kenal-kenal Pernah Saya Dia Dia Negeri Sarawak Saya Negeri Sabah Negeri Sabah Di atas Di atas itu Negara Brunei Di bawah itu Adalah Kalimantan Oh Kalimantan Ah Kalimantan Sabah Sarawak Brunei Kalimantan Jadi Bila kita Tengok Kenapa saya Orang bilang Banyak Saya Mengerti Tentang Bahasa Indonesia Sebab kita Di Sabah ini Orang bilang Sebab ramai Netizen begitu Saya ini macam Orang Indonesia Banget Orang Indonesia Banget Sebab saya punya Cara Penyampaian Saya itu Sedangkan Saya pakai Dalam bentuk Bahasa Logat Saya Sabah Akhirnya macam Ada kemiripan Persamaan Bila macam Ada satu Bahasa itu Macam ada Kemiripan Begitu Mas Ya Jadi Karena Waktu kita Tinggal 10 menit Jadi Saya Jadi saya Mau Minta Statement Dari Mas Adi Kepada Kita Warga Indonesia Statement Apa Yang Mas Adi Sampaikan Kepada Kita Ini Mau kita Dengar Oke Mas Terima kasih Terima kasih Mas Dodi Oke Sebelum Saya Lanjutkan Ucapan Saya Kepada Saudara Saudara Saya Di Indonesia Saya ingin Mengucapkan Dahulu Mas Dodi Boleh ya Saya Sampaikan Saya ingin Mengucapkan Selamat Hari Lahir Kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Betul ya Mas Hari Lahir Bapak Presiden Semoga Panjang Umur Dimurahkan Rezeki Dan Sentiasa Berada Dalam Lindungan Allah Insya Allah Jadi Sebab Saya pun Ada juga Membuat reaksi Tentang Bapak Presiden Jokowi Memang Saya sangat Salud Atas Kepimpinan Yang ada Pada Beliulah Oke Mas Jadi Kita lanjut Kepada Netizen Indonesia Kepada Saudara-saudara Saya yang berada Di Indonesia Saya mengucapkan Terima kasih Selama ini Kerana menyokong Saya dalam Channel Adifasya Ataupun Seringkali Orang selalu Dengar saya Ini Panggilan Sebagai Uncle Uncle Apa Uncle Uncle Orang selalu Panggil saya Dalam Di ruangan Kolom Komentar Uncle Uncle Saya bahasakan Supaya Supaya Mereka Lebih Tahu Tentang Diri Saya itu Uncle Tapi Channel Adifasya Eran Boleh panggil Saya Sebagai Abang Adilah Tidak ada Masalah Yang penting Sama Jadi Saya mengucapkan Jutaan terima kasih Karena sentiasa Menyokong Mendokong Channel Saya Sentiasa Memberikan Semangat Motivasi Untuk Saya lanjutkan Kepada Banyak Perkara Untuk Video Reaction Sebab Video Reaction Sebenarnya Adalah Salah Satu Medan Ataupun Tempat Untuk Kita Lebih Banyak Belajar Lagi Mengetahui Tentang Negara Terutamanya Negara Indonesia Dan Sebab itulah Bila saya Sebut tentang Indonesia Memang betul Apa yang kita Cerita tadi Pengen Untuk Datang ke Indonesia Memang Memang Untuk Segera Datang ke Indonesia Ingin Langsung Terus Melihat Dan Insya Allah Kepada Netizen Indonesia Kita Sebenarnya Adalah Saudara Jiran Tetangga Antara Malaysia Dan Indonesia Kita Perlu Kekalkan Perkara Perkara Yang Baik Bagi Saya Tentang Perkara Yang Salah Faham Begitu Ya Mas Dodi Itu Mungkin Sedikit Salah Faham Tapi Tidak Bermakna Untuk Kita Meneruskan Hubungan Kita Dengan Lebih Baik Kita Adalah Saudara Jangan Kita Putuskan Jangan Kita Anggapi Bahwa Kita pun Faham Dalam Sosmet Ada Banyak Perkara Yang Kita Nampak Salah Faham Dan Sebagian Tapi Janganlah Jadikan Perkara Itu Sebagai Utama Kita Wah Ini Sudah Buruk Di Mata Kita Jangan Tidak Boleh Kita Adalah Negara Yang Sentiasa Mengekalkan Hubungan Itu Dengan Lebih Baik Sampai Bila Bila Mas Insya Allah Jadi Mas Saya Ucapkan Terima Kasih Sekali Lagi Saya Sangat Salud Kepada Saudara Saudara Saya Indonesia Dan Terima Kasih Juga Karena Banyak Memberikan Pembetulan Banyak Memberikan Saranan Dan Juga Rekomendasi Tentang Lanjutan Video-video Pada Masa Bukan Bukan Hari Ini Tapi Dilanjutan Pada Masa Kedatang Terima Kasih Dan Insya Allah Kita Adalah Saudara Yang Hebat Dan Saya Salut Indonesia Malaysia Adalah Negara Yang Bersaudara Oke Teman-teman Dimanapun Kalian Berada Itu Adalah Statement Dari Mas Adi Pasya Jadi Buat Kalian Yang Belum Subscribe Channelnya Mas Adi Silahkan Di subscribe Nama Channelnya Itu Adi Pasya Eren Jadi Saya Terima kasih Banyak Mas Adi Sudah Mau Ikut Podcast Saya Malam Hari Ini Mudah-mudahan Allah Membalas Kebaikan Dari Mas Adi Jadi Kita Akhirin Podcast Kita Malam Hari Ini Bye Orang Indonesia Makasih Mas Adi Bye 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 Mas Dodi Kita Tunggu Di Indonesia Ya 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 Insya Allah Insya Kita Sampai Jumpa Lagi Mas Dodi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Did you make the mug Tunggu 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 Sub indo by broth3rmax